Setelah 20 hari melakukan operasi pekat, Polda Jambi menangani 1.247 kasus yang terdiri dari kasus prostitusi, miras, premanisme, geng motor, dan juga gangguan kamtipnas lainnya. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan operasi pekat Sikincai I sebelum bulan Ramadan 2022 lalu. Polda Jambi dan jajaran telah melakukan operasi pekat Sikincai II selama 20 hari belakangan ini. Pada operasi pekat ini, Polda Jambi setidaknya telah menangani 1.247 kasus pekat, yang diantaranya terdiri dari miras sebanyak 675 kasus, juruparkir liar 246 kasus, bungli 116 kasus, asusila 123 kasus, judi 14 kasus, dan premanisme 73 kasus. Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto mengatakan bahwa kasus ini meningkat jika dibandingkan dengan operasi pekat Sikincai I sebelum bulan Ramadan 2022 lalu yang hanya ada 764 kasus, terjadi selisih peningkatan 483 kasus. Selain itu, Kabit Humas menyebut ada 20 kasus yang dilanjutkan dengan penyidikan dan 1.556 orang dilakukan pembinaan. Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan.